Halo teman-teman, bagaimana kabur kalian? Baik-baik, saya akan jumpa lagi dengan saya, Adelie Wimanyu, konten creator yang kalian sayang dan cintai Di acara gaming, di mana kita akan bahas bermacam-macam game Android, game PC, mumpun game-game lainnya Jadi, di video kali ini, saya akan memainkan game Toko Kolderakwar episode ke-54 Udah, udah 54? Waktu itu, mampur 50? Mantep ya Jadi, bagi kalian yang mau kode-radam Toko Kolderakwar, silahkan cek di deskripsi Oke, dan jangan lupa, oh iya, saya belum lihat kasih tau judulnya apa ya Jadi, di video kali ini, saya mau ngasih 5 list hero SR DPS yang damage per second atau hero yang ngasih damage terbaik Menurut saya, ya, dulu ya Kalau sekarang udah gak perlu SR lagi, cukup beli 7.000 diamond di special copper Kalian bisa dapet SSR Yellow bintang 5 Mantep kan? Oke, sebelum kita melihat videonya Alangkah indahnya, kalau kalian like dulu video ini, terus kalian subscribe Dan jangan lupa di tekan loncengnya ya, supaya ada notifikasi masuk disini Karena satu-satunya YouTuber, content creator, Toko Kolderakwar cuma saya di Indonesia ya Di Indonesia itu ya Kalau di luar mesti ada Indonesia, tapi cuma saya doang Pakai bahasa Indonesia Oke Jadi, di posisi kelima Ditempati oleh Top 5 Kaneki Rinkaku Oke Kaneki Rinkaku Jadi, kenapa saya taruh di posisi kelima Sebenarnya saya mau taruh di posisi keempat ya Karena Rize-nya ada Rize Berarti Rize itu Rize Sebenarnya saya mau taruh bareng sama si Kaneki Tapi menurut saya dulu itu Kaneki ya lumayan bagus Karena ada skill yang ngeselin ya Yaitu skill pasifnya Kalau Kaneki udah habis darahnya Kalau Kaneki udah habis darahnya Dia ini bakal bertahan dari damage ya Jadi dia kebal selama 5 detik Terus efeknya ini bakal bisa digunakan lagi setelah 60 detik Satu menitan Tapi sebenarnya ini Hero ngeselin ya Waktu itu Karena bisa bertahan ya Dari serangan Noro Walaupun udah kena caplok ya Skill-skillnya ya tentu saja Skill-nya DPS ya Hero DPS Yang memberi damage waktu itu Oke Di posisi keempat Ada siapa? Hmm Pasti kalian sudah tahu siapa posisi keempat Top 4 Ada Rizekamishiro Kenapa ada Rizekamishiro Di posisi keempat? Karena dulu Waktu kalian upgrade PIP PIP 6 Jadi adanya sih Rizekamishiro Dulu itu dia ini OP ya Ngeri Apalagi udah bintang 5 Disini ada efek bleeding-bleedingnya nih ya Disini ya Ngeri gitu Kayak Hoji Hoji Cisei Apa ya Namanya lupas ya Ngeri Ya Sebagai DPS Skill bleeding-nya itu cukup ngeri Tapi belum Ngeri Nomor 1 Ada dong Siapa dulu dong Ya Kalau untuk arena Bagus Buat lawan komputer Atau PIP Poses komputer Kurang bagus Ya Sama kaneki juga Kurang bagus Untuk proses komputer Baiklah Di posisi ketiga Ini hero OP banget sih Menurut gue Menurut saya Kenapa OP Karena skillnya Bukan skillnya Tapi ini basic attack Mantep Oke Siapa di posisi ketiga Top 3 Arima Narukami Wah Kok ada Arima Narukami Ya Ya jujur aja Dia ini bagus Di Arena Maupun Di Story Karena ada skill Pasifnya Yang ngeri Karena dia akan Memberikan Street attack Bukan basic attack Ini Spesial Pasifnya itu Gimana Jadi misalnya Basic attack Ke musuh Jadi musuh Yang dekat Jadi kena Kayak Basic attack Itu area Ya Intinya Kalau musuhnya Dekat Kena juga Sini Dia itu Ngandelin Dengan Street Damage Emang Skillnya Ini Skill 1 Sama 2 Nya Emang Selin Kayak Nggak Guna Buat Apa Gitu Dikasih Tapi Skill Basic Pasif Ini Paling Mantep Apalagi Kalau Dimainin Di Story Cepat Musuhnya Cepat Mati Di posisi Kedua Ada Top 2 Tokar Rabbit Saya Taruh Tokar Rabbit Karena Dia ini Mirip Noro Pasif Itu Bisa Reduce Cooldown Sama Ningkat Atk Speed Ditambah Dia ini Bisa Ngestune Dia ini Mirip Mirip Support Tapi Saya Bagus Dia ini Karena Bisa Di Combo Sama Si Noro Ya Noro Itu 30 Dia Ini 20 Noro Itu Berapa Ya Pokoknya Dia ini Kalau Main Di Story Puan Story Sini Gak Bagus Tapi Kalau Di Arena Bagus Karena Ada Stun Nya Ditambah Pasif Nya Apalagi Kalau Kalian Combo In Sama Hero Attack DPS Yang Butuh Attack Speed Seperti Nomor Satu Untuk Nomor Satu Sebenarnya Saya Mau Naruh Itu Ya Tapi Sayangnya Apa Ya Oke Itu Susah Si Dapetinya Yang Nomor Satu Ini Jadi Jadi Saya Bakal Kasih Pengecualian Sebenarnya Mau Taruh Di Nomor Empat Karena Udah Digisi Sama Rizekom Siro Jadi Saya Taruh Di Nomor Spesial Untuk Nomor Satu Siapa Yang Saya Bilang Lebih Baik Daripada Rizek Top Satu Di Peringat Satu Ada Kayak Black Dog Uff Udah Ketabak Kali Gampang Sebenarnya Kenapa Saya Bilang Kayak Black Dog Itu Mantep Banget Oke Yang Pertama Adalah Blading Effect Itu Pedih Kalau Kalian Nonton 5 SSR Terbaik Menurut Saya Kalian Mengerti Kenapa Saya Taruh Kayak Black Tuki Nomor Satu Alasannya Mudah Yang Pertama Segal Satunya Itu Bisa Meningkatkan Movement Speed Sikaya Ini Mudah Lari Kayak Dikejar Anjing Untuk Keduanya Ini Nembakin Kagune Kedepan Sumpah Keren Ini Area Kedepan Terus Inilah Paling Mantep Bisa Nguarin Bleeding Effect Bedanya Itu Sama Rize Kalau Bleeding Effect Kayak Black Dog Ini Cukup Lama Kalau Rize Bentar Tidak Terlalu Lama Dan Boot Cloud Cloud Bisa Reduce Yang Namanya Attack Attack Lagi Defense Musuh Itu Physical Defense Sama Special Defense Oke Untuk Yang Selanjutnya Ini Saya Taruh Nomor Satu Dua Juga Enggak Karena Dulu Susah Nyarinya Tapi Sekarang Mudah Sekarang Sebenernya Saya Enggak Masukin Karena Sudah Jadi SSR Tapi Damagenya Masih Sama Sih Enggak Beda Jauh Ini Dia Kishio Arima Maafin Saya Saya Naruh Nggak Ngasih Nomor Sih Sebenernya Nomor Dua Ini Masih Bagus Tapi Spesial Nya Apa Attack Speed Yang Bikin Gila Men Bisa Ngerduce HP Regeneration Musuh Jadi Kalau Musuh Bohinami Jadi Conternya Supaya Musuh Nggak Bisa Ngeheal Skill 3 Nya Bikin Nge Slash Meningkat Attack Speed Nya Ditambah Kalau Barang Bawa Noro Bawa Tukar Rabbit Oh Mantep Tapi Sayangnya SSR Ini Nggak Terlalu Bagus Seperti SSR Asli SSR Asli Itu Apa SSR Yang Langsung SSR Bukan SSR Yang Diabit SSR Jadi SSR Sama Stat Nya Itu Beda Emang Mantap Sini Oh Ditambah Keren Sih Coy Mantep Bro Bro Gue Mau Bikin 5 Lies Hero SSR SSR Lagi Cara Paling Keren Itu Kego Draqwar Nanti Mantep Coy Uff Gila Men Oke Jadi Saya Mau Tahu Beberapa Hero Yang Saya Sebutin Alasannya Kenapa Yang Pertama Kita Ke Sinohara Armor Ya Lalu Jelas Disini Itu Nggak Terlalu Sakit Bukan Terlalu Sakit Nggak Terlalu Memberikan Damage Disini Bisa Tingkatkan PDF Physical Defense Tapi Dia Hero Defense Tapi Nggak Nggak Fiscal Defense Seperti SSR Gold Nya Yaitu Bisa Ngurangi Defense Ya Dan Sini Tidak Ada Dia Punya Efek Splash Mirip Seperti Hariman Lurkabi Dengan Sama Ayato Max Ya Aror Ayato Prisma Max Yang Topeng Sama Sama Area Damage Selanjutnya Kenapa Nggak Masukin Renji Ya Renji Ini Hero Pertama Saya Dapatkan Unik Ya Hero Aneh Gitu Dia Ngeselin Gitu Orang Maja Kejarak Sama Musuh Dia Emang Ngedeketin Jadi Males Pakainya Lihat Juga Kejarak Mereka Ngedeketin Ya Dia Bisa Ngeduce Target Physical Defense Target Ya Keren Karena Ada Voice Actor Terus Ada Juzo Juzo Kenapa Saya Masukin Masukin Tapi Ada Arima Yang OP Kalau Di Lihat Ini OP Lumayan Di Image Drain Chop Ini Bisa Ada Itu Punya Lifesteal Ya Juzo Will Recuper HP Ngeri Suaranya Hero Yang Pertama Release Pasti Ada Nampaknya Voice Actor Beda Cerita Sama Voice Actor Sekarang Nggak Ada Disini Saya Belum Dapat Ada Yang Belum Dapat Ya Seperti Itulah Kenapa Saya Sebutkan Mantap Oke Teman Teman Terima Selamat Video Saya Jangan Lupa Like Video Ini Di Subrek Di Subrek Lucu Kali Oke Next Video Kita Akan Bahas Apa DPS Sudah Serang MT Wah Lupa MT Cuma 2 Ya Udah Sekalian MT Bahas A3 SR MT Oke Sekian Alden Abimanyu Sampai Jumpa Di Video Selanjutnya Da 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 Terima kasih.